Oke, halo Sobat Maras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pafel 88 Channel Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Maras Yesus lah Tuhan dan Juru Selamat Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena dosa-dosamu Sungguh hanya Yesus lah yang bisa membawa anda kepada hidup yang kekal, kepada sorga Di luar Yesus pasti binasa Haleluya Ya Sobat Maras, sorry saya baru bisa sempat ya buat video Saya ucapkan selamat hari Natal Walaupun telat ya untuk kita semua Kiranya damai Natal daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai Dan bagi sosdara yang belum percaya Yesus Segeralah bertobat supaya engkau tidak binasa Dan bagi anda yang anti dengan perayaan Natal No problem, kami pun gak rugi Ya karena yang rugi adalah diri anda sendiri Ya seharusnya saya mengucapkannya kemarin ya Cuman dari tengah 24 malam ya 25 dan 26 Ya cepat yang saya layani dipanggil Tuhan Sudah omak-omak ya Dipanggil Tuhan jadi saya harus sibuk Mengurus jenasa beliau dan tadi baru dimakamkan Dan puji Tuhan saya bisa kembali menyapa kita semua dalam video ini Ya berbicara tentang euforia Natal Ya ternyata di bangsa ini Kalau kemarin kita Dengar ya di Jawa Barat Ya terjadi persekusi Oleh bupatinya ya Ya dan Terakhir Ya ada juga viral video Terjadi lagi Pelarangan ibarat Natal Kepada Sosodera kita Umat Kristen Padahal mereka beribadah di rumah mereka sendiri Dan muncullah segerombolan Entahlah ya mereka ini intoleran Ya Kalau bilang mereka pengikut Tuhan sih gak mungkin Kemungkinan mereka pengikut setan Kawan-kawan Ya pengikut iblis Anak-anak iblis mungkin Yang tidak suka melihat Umat Tuhan beribadah kepada Tuhan Sehingga mereka Melarang Ya Umat Tuhan untuk beribadah Padahal itu Ibadahnya di rumah sendiri Ya Oke lah Itulah resiko menjadi orang Kristen Terus Tiap Natal selalu ada persekusi Dan saya Sampai bingung Ya Sampai kapan ini terus terjadi di bangsa yang merdeka ini Ini tugas berat untuk menteri agama Untuk PGI Ya tolonglah Anda bersuara lah disana Ya Untuk TNI Polri Tolonglah Supaya Kaum-kaum intoleran ini Ya Dibasmi saja dari bangsa ini Mereka ini benar-benar Merusak dan merugikan Ya Bangsa ini Bagaimana videonya Supaya lebih jelas Saksikan Dan dukung terus Pavel 88 channel Dukung terus Pelayanan kami di berdasarkan Kiranya Tuhan semberkati Kemanggulan umat ibadah kami Lewat saluran berkati yang Anda berikan Salam waras Saksikan 4 jam lah Biasa ya Tuhan kita beda apa ya Mana siapa-siapa tadi nih Tadi yang sana udah ku ini 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 ada keamanan Ini lah ya Orang-orang yang Intoleran ini ya Ini udah banyak ini ya Pak Kalian kumpulkan aja lah Ini ada parah Kalian aja masuk surga Ada polisi Di neraka itu Di neraka itu Mana Ayo Rame-rame Kalian menghina kami Menjolimi kami Silahkan Ibadah cuma berapa menit Tersengah 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 Ngomong Pak Kami beribadah Apa kerugian kalian Apa kerugian kalian Pak Tanggal 26 Tanggal 25 Nah kebetulan Nah ke hari minggu aja Pak Apa kerugian kalian Kita cuma 4 jam Pak Apa kerugian kalian Pak Tolong hilang Tolong juga pergi HAC Pak Bapak apa kerugiannya Tolong saya beribadah disini Bapak Apa kerugiannya Pak Apa kerugiannya Pak Cerambi Kami minta Ketika ditanya Apa kerugian kalian Ya diam ya Memang mereka nih Kerjanya memang Hanya bikin rusuh Gitu loh Ya Rumah-rumah Sendiri Yang dipakai untuk beribadah Kalian perugian Apa Perugian kalian apa Gitu loh Juga sekali lah Bukan larang orang untuk Beribadah ya Inilah kelakuan otak-otak Somplak Ya Ya kalau mereka bilang Mereka pengikut Tuhan sih Menurut saya Mereka pengikut Iblis ya Karena apa Suka bikin rusuh Karena Iblis itu memang Hanya bikin rusuh saja Ya Mencuri Membunuh Membinasakan Itulah Iblis Menurut Alkitab Kami minta tanah kelihatan Saya kemarin minta sama desa Kasih kami tempat Mana tempatnya Oh ini ya Pakai-pakai Pakai peci pula Tidak ada malu Apa Kalian larang orang untuk Beribadah Tapi kalian Datang dengan Atribut agama Kalian gak malu Apakah inilah Ajaran kalian Ya Kok sampai segitunya gitu loh Kita hormati Tempat gak bisa Kalian kasih Melarang doang Bapak bilang Nah ini lagi ya Si peci satu ini ya Sosok hebat ya Bapak ngomong Kata pak lurah kemarin Pak Disa Apa dia bilang Semua anak saya Kalau anak itu Jangan milikasi Tempat siapa Yang berhak Pemerintah Tapi ini Ini kan kami Bukan gereja Ini pak Ini tanggal 25 Ini Ibadah Ini Sok tau Si tua bangka Pake peci ini Dia bilang yang namanya Orang nasrani Ibaratnya harus di gereja Siapa yang bilang Ibaratnya harus di gereja Kau pelaku Kalian aja yang Sedoyan ibadah di jalan-jalan Ibadah di Apa namanya Di monas Mengganggu perjalanan Aktivitas orang Bebas kalian Giliran orang Kristen Mau ibadah di rumah loh Gak menunggu siapa-siapa loh Kalian ribut Baru datang Larang orang beribadah Dengan menggunakan Atribut agama Apakah ini ajaran agama kalian Bikin malu ini Bikin malu Seharusnya kalau ada Orang-orang yang Orang umat muslim Yang Yang cinta tanah air Cinta ngeri Orang seperti ini Harus dilaporkan Ini penisaran agama ini Ya Di tempat lain Terus Ini kalau Ibu bilang Ini bukan gereja Berarti ibu Kasah ibadah di sini Gak masalah Soal Bapak mau serang Gak Tuhan kami yang tahu Eh Ruginya Pak Pak Apa Pak peruginya Hari Natal Apa Pak peruginya Saya juga Saya paham benar Saya punya Ustadz Saya punya Ustadz Saya juga diucapkan Iya Apa Bapak ruginya Gak Bapak ruginya Ruginya Bapak apa Bukan Kami gak ada urusan Bapak Saya ambil dari Louis Prasetyo Kita lihat ini Beberapa komentar Netizen Tuhan saja Ada batasan sabar Apalagi kami Kau minoritas Jika Anda Manusia-manusia yang intoleran Satu kata Lawan Maju terus Laskar Kristus Untuk saudara umat Kristen yang Selalu Dizalimi Kalian harus Sabar Dengan ujian Natal tahun ini Jangan sampai Kita terpokasi oleh Umat Kelompok Kelompok Islam Tentu Mari kita sama-sama Bersabar Dan mengampuni Orang yang telah Berbuat jahat pada kita Saya sangat bangga Lahir dan besar Di Tanah Dayak Di sini Toleransi Kami Toleransi Kami sangat Tinggi Terhadap umat Bergama lain Selamat Merayakan Natal Bagi saudaraku Yang Nasrani Mudahan Tuhan Selalu Melindungi Kalian semua Saya muslim Saya mewakili diri saya Dan orang-orang muslim lainnya Yang masih punya nurani Ingin memohon maaf Atas Tindakan oklum-oklum Muslim Seperti ini Terhadap saudara kami Dari Nasrani Atau agama lain Atas tindakan mereka Sungguh pelanggaran Seperti ini Tidak Dicontohkan oleh Agama kami Mohon maaf Sebelumnya Senang melihat Orang susah Susah melihat Orang senang Semoga Tuhan Memberkati umat Kristian yang ada Di bumi Ciptaan Elohim Saya muslim Tapi saya tidak Mengganggu yang lain Ibadah Bahkan saya ikut datang Ketempat Natal Bagi saya mereka Ibadah dimanapun Itu hak mereka Ya Kami bukan Nasrani Kami Kristen Pengikut Kristus Maju Terus Laskar Kristus Ya itulah Beberapa komentar Netizen Selamat hari Natal Bagi saudaraku Yang merayakan Ya Ngeri kali memang Perbuatan oklung-oklung ini Seharusnya Orang seperti ini Tidak layak tinggal di Indonesia Mereka itu Pantasnya Buang aja Ke padang gurun sana Anda tinggal di Indonesia Anda harus mencintai Indonesia Harus mencintai toleransi Harus menerima Perbedaan Ya Jangan Anda Sok-sok Seperti itu Ya tapi itulah Kawan-kawan Kita gak usah benci mereka Kita doakanlah ya Semoga mereka bertobat Semoga mereka waras Ya Oke thank you semuanya Dan sampai sekarang Saya pun tak tahu Dimana kejadian ini ya Ya informasi disini Ya belum ada yang jelas ya Ya dimanapun kejadian ini Ya sudah Seharusnya pemerintah turun tangan Apalagi disitu Sudah ada polisi Sudah ada tentara Ya seharusnya Orang yang intoleran Langsung ditangkap aja pak Jangan diam-diamai Gitu kan Oke Selamat malam Bye-bye